Intro Keluarga Afif Maulana, remaja yang diduga meninggal akibat tianiaya polisi di Padang, Sumatera Barat mengikuti aksi kamisan ke-821 di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan membawa foto Afif, keluarga menuntut keadilan untuk pendanganan kasus kematian Afif. Keluarga mengaku resah karena permohonan penuntasan kasus kematian Afif tak pernah ditanggapi pihak kepolisian. Saya harap polisi bisa memperkerja dengan membuka kasus tanah saya. Dan pangkap uri dan pesiden juga bisa, bisa turut membantu kami untuk mengusut kasus tanah kami dengan benar dan jujur. Sebelumnya keluarga Afif didampingi LBH Padang telah mengadukan Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono ke Propa Mabesbori terkait tugaan pelanggaran etik di kasus pengusutan kematian Afif Maulana. Melalui klarifikasi pernyataan Kabit Humas, Kombes Dwi Sulistiawan, Kapolda Sumbar menyatakan siap menghadapi semua lakoran tersebut karena semua penyidikan sudah sesuai aturan dan fakta yang ditemukan. Pagi kebetulan, Bapak Kapolda menerima audiensi dari LPSK. Di sinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini, sampai detik ini Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarah-ngarah. Afif Maulana ditemukan meninggal dunia di Sungai Batang Kuranji, Padang, Sumatera Barat, Minggu 9 Juni 2024, diduga di Aniaya Aparat Polisi. Polda Sumatera Barat berjanji mengungkap seterang-terangnya misteri kematian Afif Maulana dan tak ada yang ditutup-tutupi. Tim Liputan Kompas TV Kasus kematian Afif Maulana, pelajar 13 tahun di Padang, Sumatera Barat, belum menemui titik terang. Keluarga mengajukan autopsi ulang terhadap jenazah Afif untuk mengetahui penyebab kematian. Keluarga yakin anaknya meninggal bukan karena terjatuh seperti penemuan dari polisi. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompol Nasbeni Mamoto dan Wakil Ketua Advokasi YLBHI Jakarta, Arif Maulana. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Sudah bergabung bersama kami. Pak Benny, keluarga masih meyakini bahwa ada dugaan penyiksaan terhadap anak mereka, Afif Maulana ini. Tapi sejauh ini dari perkembangan penyidikan yang Anda cermati dari polisi, apakah indikasi itu terbukti? Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami pada saat itu turun bersama-sama dengan Komnas HAM Perwakilan Ubar, kemudian KPAI, Deputi Kementerian PPPA, kemudian juga dengan beberapa pihak yang lain dari pemerintah daerah keempat. Forum gelar dihadiri oleh keluarga korban, orang tua korban, ketua LBH, Padang, kemudian juga ahli forensik yang mengopksi. Jadi forum gelar itu terbuka sekali, diberikan kesempatan dari pihak keluarga korban dan LBH, Padang, mendengar saksi kunci, ya, saudara Adit, dan dua polisi yang melakukan penampakan terhadapannya. Langsung terjadi dialog, tanya-jawab, tanya-jawab, dan sebagainya. Termasuk via LBH sudah bertanya langsung kepada ahli forensik yang melakukan otopsi. Jadi pada saat itu setelah acara, Pak Kapolda komunikasi langsung dengan Direktur LBH Padang, dibukalah komunikasi silahkan, apabila ada data baru, saksi baru yang menguatkan pembuktian, silahkan karena akan segera ditindaklanjuti. Jadi forum itu, kami itu bentuk transparansi karena hadir pengalaman eksternal. Kemudian juga dibuka ruang komunikasi. Nah, kami tadinya berharap bahwa setelah kami pulang itu, karena sudah terbangun komunikasi, dengan cepat. Ini Pak saksi saya bawa, ini Pak bukti saya bawa, sehingga penyidik bisa menindaklanjuti dengan langkah-langkah penyidikan. Itu harapan kami. Karena kalau tidak, nanti kita kehilangan waktu. Termasuk masalah second opinion, itu sempat disampaikan di forum. Dari pihak LBH akan menyampaikan, kita akan cari second opinion dari pakar forensik. Silahkan, dan itu bagus, menurut kami. Ajukan segera permohonannya, supaya jenazah tidak nanti semakin lama akan semakin berusaha. Oke, atas permohonan ekshumasi dari pihak keluarga atau otopsi ulang, itu sebetulnya prosedur bagaimana? Prosedur tinggal mengajukan saja surat, bahwa kami mengajukan second opinion pakar forensik, oleh sebab itu diperlukan ekshumasi otopsi ulang. Nah, ini akan direpon oleh pihak keluarga. Kali lagi, semakin ditunda, jenazah akan semakin berusaha. Dan nanti hasilnya juga akan, karena kami mengalami beberapa kali kasus, di mana kami diundang menghadiri ekshumasi. Bapak buah, kami hadir ke sana, bagaimana ekshumasi dilaksukan. Di sana, untungnya, jenazah sudah hampir satu tahun itu masih bagus. Karena cuaca, karena tanah, dan sebagainya. Oke. Oke. Mas Arief, permintaan untuk otopsi ulang ini, apa kecurigaan dari pihak keluarga sebetulnya? Iya. Terima kasih. Jadi, pertama, sampai dengan hari ini, berdasarkan kajian tim hukum terhadap fakta ya, memiliki informasi yang didapatkan, masuk hasil investigasi, bersama keluarga masih meyakini, bahwa kematian Afif Maulana, bukan karena, seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian, terjatuh, begitu ya. Atau kemudian loncat. Kan ada dua versi ya, yang kemudian disampaikan. Pertama, terjatuh, dan yang kedua, dikoreksi terpleset, begitu ya. Dan yang menarik itu disampaikan oleh ahli forensik. Jadi, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, keluarga, dan juga pendamping, sampai kemudian dengan hari ini, sebetulnya, memiliki kecurigaan terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak polda sumbar, gitu ya. Misalkan, yang pertama, berkaitan dengan proses hukum yang menurut polda sumbar ditutup, gitu ya. Kalau ada bukti baru, baru kemudian dibuka. Kami melihat ini terlalu cepat sekali melakukan kesimpulan, ya, terhadap proses penegakan hukum yang mestinya lebih cermat, hati-hati, dan juga teliti. Terlebih, ini praktek yang terjadi bukan sekedar kejahatan biasa, tapi adalah penyiksaan, ya, dan itu sudah diakui, dan disampaikan sendiri oleh Kapolda. Itu terjadi, begitu ya, terhadap belasan anak, begitu ya. Tapi kalau terhadap proses dari otopsi pertama ini, apakah ada hal yang diragukan juga dari pihak keluarga? Makanya meminta untuk otopsi ulang. Betul, iya. Sejak awal keluarga dihalangi, ya, dicegah untuk bisa pertama mengikuti otopsi, padahal otopsi itu atas persetujuan keluarga dan ada kesepakatan keluarga bisa ikut dalam proses otopsi. Itu yang pertama. Yang kedua, pasca kemudian otopsi, Afif Maulana langsung kemudian hendak dikebumikan, ya. Dilarang untuk memandikan, dan lain sebagainya. Meskipun pada akhirnya keluarga tetap mendesak, meminta, dan bisa dilakukan, dan disana mereka menemukan berbagai luka-luka yang dianggap tidak wajar. Gitu ya. Itu yang kemudian membuat keluarga menduga bahwa ini bukan sekedar kematian biasa. Tapi, Afif Maulana bagian dari korban penyiksaan. Yang ketiga, ada upaya dari pihak polsek ya, setempat, dari kepolisian setempat, untuk kemudian meminta keluarga tidak membuka masalah ini, tidak menuntut, dan kemudian ada semacam santunan yang diberikan, yang itu menurut keluarga sangat janggal. Ketika kemudian keluarga tidak boleh menuntut, tidak boleh bersuara terkait ini, dan dikatakan ini aid, karena putra Bapak almarhum adalah pelaku tawuran. Jadi, semacam sudah ada stigma yang kemudian diberikan, dan bahkan kemudian ada upaya untuk kemudian supaya keluarga diam, dan tidak kemudian bicara terkait dengan persoalan ini. Atas upaya dugaan, upaya menghalang-halangi di proses otopsi pertama ini, Pak Benny, respon Anda bagaimana atas pernyataan dari YLBH ini? Ya, kami ingin menyampaikan dulu tambahannya. Ketika kami turun ke Polda Sungar, saat itu HP dari Adit belum bisa dibuka, masih dalam proses. Nah, kami kemarin dapat informasi bahwa HP itu sudah dapat dibuka kembali, kemudian isinya itulah yang nanti bisa menjelaskan lebih terang peran dari masing-masing, baik Adit maupun HP. Nah, ini menurut saya demi transparansi menurut kami, hal ini perlu disampaikan atau dipaparkan kepada keluarga. Kepada penasihat hukum, ini loh, hasil scientific rank investigation seperti ini. Sehingga nanti satu-satu isu ini bisa dinetralisir. peribat tawuran nggak sih anggota grup nggak sih itu terjawab semua dihambil. Sehingga dengan satu persatu bisa terjawab, ini tidak kemudian menjadi isu liar. Kami tiap hari terima pertanyaan entah dari media, entah dari teman, entah dari mana, dari LSM dan sebagainya. Nah, ini kesimpulan kami hal-hal yang dipertanyakan akan bisa terjawab. Nah, tadi ini hasil HP yang dibuka komunikasi bunyinya begini, silahkan taksirkan sendiri. Karena itu tidak direkayasa karena itu memang komunikasi diantara mereka. Saya mau pastikan dulu, Pak, soal proses scientific crime investigation terhadap kasus ini dari polisi mengaku sudah diberikan kepada pihak keluarga atau belum? Ini setau kami belum karena ini kan keluarga lebih aktif di Jakarta. Kalau saran kami sebaiknya diundang. Supaya satu persatu tadi ya, isu itu bisa langsung diselesaikan, terjawab gitu. Siapa sih yang tawuran? Mana dengan mana? Apa peran anak-anak ini? Itu semua terjawab di HP itu. Saya kira satu hal yang penting juga bahwa selain Afif Maulana yang menjadi korban penyiksaan ini bukan sekedar penganiayaan. Ini kejahatan, pelanggaran HAM berat itu adalah 17 anak. Kurang lebih 17 anak yang kemudian ada di Polsek Kuranji. Dan yang menarik adalah ini tidak menjadi konsentrasi juga. Jadi penting untuk memperhatikan bahwa ada praktek penegakan hukum yang kemudian dilakukan secara tidak sesuai dengan prosedur hukum dan bahkan kemudian melakukan pelanggaran hukum yang berdampak pada korban yang itu juga merupakan kelompok rentan anak. Saya kira ini penting. Dan yang lain lagi adalah kenapa kemudian keluarga korban itu sampai ke Jakarta mereka memperjuangkan ya transparansi berkeadilan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kapolri proses hukum terkait dengan pengungkapan kasus-asus ini memang sejak awal tidak kita melihat belum lah dan tidak transparan begitu ya ada semacam upaya menutup-nutupi fakta. Tapi ada upaya tidak dari pihak polisi mengundang pihak keluarga untuk membahas lagi kasus ini mendalami lagi kasus ini Mas Hafif? Belum ada makanya ketika Pak Beni Mamoto dari dari apa namanya Pompolnas hadir ini kan ada perubahan sikap dari Poldam Sumbar awalnya mereka bersikukuh bahwa proses hukum terhadap seluruh anak itu sesuai dengan SOP tidak ada pelanggaran ya bersikukuh demikian dan kematiannya wajar tapi kemudian paska Pak Beni hadir berserta dengan lembaga-lembaga negara yang lain berubah posisinya nah ini yang kemudian juga membuat kita bertanya-tanya jangan-jangan masih ada yang ditutup-tutupi gitu ya dan dugaannya memang demikian makanya kemudian kami hadir ke Jakarta teman-teman ke Jakarta mengadukan persoalan ini ke Pak Kapolri yang Pak Kapolri kemarin sudah memerintahkan Uswasum dan juga propam di kasus ini saya kira ini adalah hal baik oke kemudian yang kedua juga kami meminta LPSK memberikan pelindungan terhadap para saksi jadi yang perlu diperiksa itu bukan hanya saksi kepolisian dan hanya adit begitu ya tapi juga saksi-saksi yang lain yang tahu dan bisa memberikan tertunjuk bahkan menjadi bagian dari saksi yang menjadi alat bukti untuk pengungkapan kasus ini ini yang kita perlukan termasuk CCTV yang kemudian hilang laporan keluarga kepada pihak Polres Padang itu tanggal 10 Juni satu hari pasca kematian harusnya kemudian proses mencari keterangan alat bukti itu sudah dilakukan tetapi yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh kepolisian CCTV hilang CCTV terhapus ini yang kemudian harus menjadi pertanyaan kritis kita sebagai seorang penegak hukum itu yang kita lakukan Pak Benny dengan banyak dengan banyaknya keraguan ini Pak Benny terakhir untuk Anda apa yang bisa dijamin oleh pihak kepolisian bahwa kasus ini bisa transparan dan pihak polisi akan terbuka pada keluarga soal penyebab kasus ini betul kata kuncinya menyelesaikan kasus ini adalah transparansi dan komunikasi transparansi menyangkut masalah progres tentang kasus ini harus disampaikan kepada keluarga penasihat dunia apabila ada hal yang kurang jelas ingin bertanya dibukakan pintu silahkan sehingga dengan demikian tidak ada lagi hal-hal yang dipertanyakan dicurigakan dan sebagainya itu bicara transparansi kemudian kedua bicara komunikasi memang dalam konteks ini ketika menyampaikan kepada publik ini perlu kecermatan karena ketika kita salah memilih diksi saja salah menyampaikan menggunakan kalimat yang tidak tepat antara yang kita mau kita maksud dengan apa yang diucapkan itu pun menjadi masalah di era sekarang ini yang sensitif sekali oleh sebab itu kami bersama kementerian lembaga terkait mengawal kasus ini terus kami terus berkomunikasi masing-masing menyampaikan progresnya jadi ada yang sudah mendampingi anak-anak yang 17 itu bagaimana untuk mendampingan secara psikologis dan sebagainya nah kami secara bertahap juga terus memantuk contohnya kemarin kan sudah dapat masukkan pak sudah dibuka hp-nya oh bagus nanti hasilnya sebaiknya ini kalau saran kami dikomunikasikan pada keluar satu catatan pak bahwa anak-anak yang terlibat dalam geng motor apapun namanya tawuran ini tidak terjadi hanya di padang di berbagai kota oleh sebab itu peran orang tua menjadi penting pengawasan terhadap mereka ketika keluar malam hari menjadi penting karena ini sudah dipetakan oleh pihak polisi di beberapa kota yang lain tapi yang penting juga adalah transparansi di balik kasus ini masih terus diusut juga oleh Polda Sumatera Barat Pak Benny Mamoto terima kasih Mas Arief terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami selamat sore semuanya terima kasih terima kasih